Halo semuanya, bagaimana kabar kalian sekarang? Masih menggunakan wifi yang terselubung atau yang eceran? Kali ini lensa 5 akan menggarap alur cerita dari film Ready or Not. Perlu kalian ketahui film ini dirilis pada tahun 2019. Filmnya sendiri menceritakan tentang keluarga Ledomans yang terkenal kaya raya. Bahkan hartanya itu tidak akan habis sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan dan pinggirnya rumah mantan. Ah, sick man madepaker. Namun harta itu dihasilkan dari tradisi yang sesat, yaitu menumbalkan seseorang yang akan bergabung dengan keluarganya dengan cara pernikahan. Baik, saya anggap kalian sudah subscribe dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah rumah super mewah, film ini dimulai di mana keluarga Ledomans akan merayakan pernikahan anaknya bernama Alec dan calon istrinya bernama Gris. Sebelum lanjut ke pernikahannya, saya akan bawa kalian 30 tahun sebelumnya. Yang di mana ada tragedi dari keluarga Ledomans yang sedang memainkan permainan petak umpet mematikan. Di sini ada dua bocil yang bernama Daniel dan Alec saat kecil. Daniel menyuruh Alec bersembunyi ke dalam lemari. Tiba-tiba ada seorang calon suami dari keluarga Ledomans berlari ketakutan menghampiri Daniel untuk meminta tolong. Namun Daniel malah memberi tahu semua keluarganya kalau pria itu ada di dekatnya. Jadi si pria ini adalah lelaki yang akan menikah dengan wanita bernama Helen. Tapi syarat masuk keluarga Ledomans adalah dengan cara memainkan permainan yang misterius. Sangat sialnya pria ini malah mendapatkan permainan petak umpet dan si calon suami Helen mati. Kita kembali ke 30 tahun ke depan. Daniel memberi tahu Gris kalau dia harus pikir-pikir lagi menikah dengan Alec. Dengan cinta dan tekat yang kuat, Gris akan terus bersama Alec sampai mati. Gris berfoto-foto dengan semua keluarganya Alec. Tapi di tempat lain, Helen yang sudah tua memperhatikan Gris terus-menerus seperti dia tidak menyukainya. Singkatnya, Alec dan Gris dinyatakan sah. Hingga pada malam hari, Alec dan Gris akan menikmati malam pertamanya. Sangat mengejutkan, Helen melihat mereka dan menyuruh mereka berdua segera bersiap-siap untuk tradisi keluarga Ledoman. Alec menjelaskan kalau dirinya akan bermain suatu permainan. Karena itu adalah adat dari keluarga Ledoman jika ada anggota keluarga baru. Keluarga Alec sangat ramah sekali kepada Gris. Dirinya akan mengikuti permainan apapun supaya dirinya bisa diterima jadi keluarga Ledoman. Hingga saatnya kepala keluarga Ledoman menjelaskan sebuah sejarah masa lalu dan permainan yang akan mereka mainkan. Gris diberi kartu kosong untuk dimasukkan ke kotak permainan tersebut. Kotak itu akan memberitahu permainan apa yang akan mereka mainkan. Setelah kartunya keluar, ternyata permainan yang akan mereka mainkan adalah petak umpet. Terlihat muka Gris sangat bahagia setelah mengetahui permainannya. Tapi tidak untuk keluarga Ledoman. Karena keluarga Ledoman tahu permainan itu adalah permainan tersial. Gris menanyakan siapa yang jaga dan siapa yang bersembunyi. Ayah dari Alec menjelaskan kalau dirinya harus bersembunyi hingga terbitnya pajak. Saat permainan akan dimulai, seluruh jalan keluar dari rumah mewah itu dikunci otomatis melalui teknologi yang ada. Ayah Alec memutar lagu sebagai tanda permainan akan segera dimulai. Gris keluar untuk bersembunyi dan keluarga Ledoman bersiap mengambil senjata untuk menangkap dan membunuh Gris. Setelah hitungan ke-10, Gris bersembunyi di sebuah lift makanan dan keluarga Ledoman siap mencari. Terlihat Alec sangat sedih setelah mengetahui permainan yang dimainkan istrinya. Tapi mau tidak mau dirinya harus terima karena itu sudah menjadi aturan bagi keluarga Ledoman. Gris masih tetap bersembunyi di tempatnya hingga dirinya merasa bosan dan keluar dari tempat lift makanan. Tiba-tiba Gris ditarik oleh Alec untuk menyembunyikan Gris dari keluarga lainnya hingga Clara datang untuk mengecek kamarnya itu. Tapi ternyata saat Clara datang keluar dirinya malah tertembak oleh keluarganya sendiri. Gris melihatnya sangat shock dan keluarga Ledoman berkumpul di kamar tersebut. Mereka kira itu adalah Gris tapi ternyata mereka salah sasaran. Mayat Clara dibawa agar Gris tidak melihatnya. Alec akan segera membawa Gris keluar. Tapi Gris yang shock bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Alec memberitahu dirinya kalau dia telah menarik kartu yang jelek dan harus membunuhnya sebelum terbit pajar. Gris disuruh pergi menelusuri lorong oleh Alec dan sementara itu dia akan berpura-pura bekerjasama dengan keluarganya. Gris yang keserimpet gaun pernikahannya memotong sebagian gaun miliknya hingga memudahkannya untuk berjalan maupun berlari. Keluarga Ledoman masih sibuk akan membuang mayat Clara. Tapi secara tidak sengaja Gris keluar dan terlihat oleh keluarga Ledoman. Emily yang lihat Gris langsung menembaknya. Tapi semua pelurunya meleset dan Gris kabur menjauh. Suasana semakin menegangkan. Yang dimana Gris harus segera kabur dari tempat terkutuk itu. Gris yang bersembunyi ditemukan oleh Daniel. Daniel yang baik hati dan tidak sombong memberi dirinya waktu 10 detik untuk kabur dari hadapannya. Gris melanjutkan pelariannya itu. Semua keluarga Ledoman berkumpul lagi di tempat Daniel berada. Emily sangat sedih karena dirinya payah dalam membunuh. Malahan dia membunuh Clara dengan pistol. Clara diberi senjata panah. Belum juga kering minta maafnya. Clara malah tidak sengaja membunuh pelayan yang akan memberitahu keberadaan Gris. Helen yang memberi rencana kesal kepada pelayan yang sakaratul maut. Hingga Helen langsung menggunakan kampaknya untuk menuntaskan kematian pelayan itu. Di sisi lain Gris yang masih ketakutan mengambil sebuah senjata di salah satu ruangan Ledoman. Gris yang akan keluar melihat pintunya terkunci otomatis. Di saat dia akan menembak pintu itu ternyata senjatanya tidak berfungsi. Datang Stephen akan membuat kopi dan Gris bersembunyi. Gris mencoba untuk mengisi peluru senjata tersebut. Di sisi lain, Alex membuka semua pintu keluar dari rumah tersebut. Gris yang mengetahui pintunya sudah terbuka langsung menodongkan senjatanya kepada Stephen. Tapi sangat disayangkan senjatanya itu tidak berfungsi dan ternyata itu adalah sebuah senjata pajangan. Alex yang mengawasinya dari CCTV langsung ada yang menggedor-gedor pintu ruangan CCTV itu. Alex langsung menghancurkan alat pengunci otomatis tersebut. Alex dipukul kepalanya hingga pingsan dan dibawa oleh ayahnya dan Daniel. Di sisi lain, Gris akan bersembunyi kembali di lift makanan. Tapi tiba-tiba ada seorang pelayan yang nampaknya ketakutan. Gris meminta tukar posisi, tapi pelayan itu berteriak dan tidak sengaja tombol lift itu terpencet hingga pelayan itu mati. Keluarga Ledoman menyekap Alex yang berniat membantu Gris. Semuanya hampir putus asa. Tapi karena tradisi itu mereka dipaksa untuk terus menangkap Gris apapun yang terjadi. Helen yang pernah mengalami itu percaya kalau Alex masih bisa mengikuti tradisi keluarga Ledoman. Di sisi lain, Gris berada di atas lantai dua dan melihat ketinggian yang ada di bawahnya. Pria yang asik sersing tentang perjanjian dengan iblis tidak nge kalau ada yang jatuh dari jendelanya. Ternyata yang jatuh itu adalah Gris. Kemudian Gris berlari untuk pergi dari rumah tersebut. Gris masuk sebuah ruangan yang ternyata itu adalah kandang kambing. Dia bersembunyi dan melihat seorang bocil FF yang masuk ke ruangan yang sama. Gris yang sangat kaget melihat kepala kambing terjatuh ke sebuah lubang pembuangan mayat. Dirinya berusaha naik ke permukaan dengan tangan yang kesakitan setelah ditembak bocil FF. Gris yang berhasil naik menutupi luka di tangannya itu. Gris terus berlari menuju gerbang utara. Tapi dirinya terlihat salah satu keluarga Ledomans. Dirinya akan ditembak tapi keberuntungan berpihak kepada Gris. Yang dimana tembakan itu tidak berfungsi. Gris yang masih kesakitan tidak bisa memanjat gerbang tersebut. Pada akhirnya ada satu besi yang lepek dan ditarik oleh Gris. Gris memaksakan dirinya keluar dari lubang gerbang itu. Walaupun kulitnya tergores oleh besi tersebut. Satu mobil datang dan langsung diberhentikan oleh Gris. Sayangnya pengumudi itu langsung tancap gas meninggalkan Gris. Orang yang mencari Gris melihat gaun tersobek di sebuah pagar besi. Semua keluarga Ledomans yang mengetahui kalau Gris sudah kabur sangat panik. Tapi Daniel malah ingin makan-makan saat siang hari. Kepala keluarga disitu marah kepada Daniel. Karena jika matahari terbit dan belum saja membunuh Gris. Maka seluruh keluarga Ledomans akan mati. Di sisi lain, Alec yang masih disekap meminta tolong kepada Daniel. Alec menggesek-gesekkan borgolnya itu ke kayu yang menahannya. Daniel dan istrinya akan membuang sebuah mayat yang telah mati. Mereka berdua melihat anaknya yang terbaring karena ditonjok oleh Gris. Ibunya bangga kepada anaknya karena telah menembak tangannya Gris. Di sisi lain, Gris bertarung dengan Steven. Pada akhirnya, Gris yang memenangkan pertarungan itu dan meninggalkannya dengan menggunakan mobilnya. Gris menelpon-telepon darurat untuk memanggil polisi. Tapi karena mobil itu adalah mobil orang kaya, mobilnya langsung dimatikan karena diduga mobil itu telah dicuri. Gris sangat sedih dan tiba-tiba Gris dibawa oleh Steven. Steven video call dengan keluarga lainnya kalau dirinya telah berhasil menangkap Gris. Saking senang dan bangganya, Steven membesarkan polume musik hingga suara mesin mobil pun tak terdengar. Gris yang sudah sadar melepaskan ikat tali dan langsung mendang kepala Steven. Gris dipergoki oleh Daniel. Daniel yang tahu kalau dirinya dibuntuti berpura-pura akan menangkap Gris. Akhirnya Gris ditangkap oleh Daniel karena dirinya dipantau oleh ayahnya. Di sisi lain, Alex masih berusaha untuk melepaskan borgolnya itu. Dan tiba-tiba ibunya datang. Alex lebih memilih Gris karena Gris sangat baik. Tapi ibunya yang telah mengenal cukup lama anaknya itu. Gris yang sudah tertangkap langsung disekap. Keluarga Ledomans langsung melakukan acara persembahan untuk iblis. Semuanya minum air khusus persembahan itu. Ternyata air minum itu sudah diberikan racun oleh Daniel. Daniel langsung membebaskan Gris. Tapi di saat Daniel akan pergi bersama Gris, istrinya cemburu dan kesal. Kemudian Daniel ditembak oleh istrinya sendiri. Gris yang melihatnya langsung memukul istri Daniel. Di sisi lain, Alex berhasil melepaskan borgol tersebut. Alex melihat Daniel sakaratul maut. Di tempat yang sama, Gris bertarung dengan ibunya Alex. Alex melihat Gris membunuh ibunya. Gris didekati Alex dan menghindarinya. Karena dia takut Alex sama dengan mereka. Alex mencoba menenangkan Gris. Hingga akhirnya Alex menangkap Gris dan akan menumbalkannya. Yang berbeda kali ini adalah Alex yang akan membunuh Gris sendiri. Karena Gris telah membunuh orang kesayangan Alex. Gris berontak dan menghindari keluarga Ledoman. Dan tiba-tiba matahari telah terbit dan dinyatakan permainan telah selesai. Awalnya mereka kira semuanya akan mati. Tapi ternyata tidak ada yang terjadi apapun. Helen yang masih dendam kepada Gris langsung akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba... Tubuh Helen meledak berkeping-keping. Musik misterius itu akhirnya nyala dengan sendirinya dan semuanya mati meledak. Di sini Gris tertawa melihat itu semua. Alex memohon kepada Gris untuk menyelamatkannya. Karena Gris terlanjur sakit hati kepadanya, Alex akhirnya meletus. Gris melihat iblis yang terbakar. Gris keluar dari rumah itu yang akan hangus oleh api. Kemudian dia duduk santuy sambil sebat dan cerita pun tamat. Tak terasa cerita sudah di ujung saja. Bagi kalian yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe. Dan hikmah yang kita ambil dari film ini menurut Lensa 5 adalah... Janganlah kalian bersekutu dengan iblis meskipun itu menjanjikan kekayaan. Karena dari perjanjian itu, pasti ada syarat yang tidak masuk akal yang harus dilakukan. Lebih baik hidup sederhana tapi bahagia dunia akhirat. Daripada hidup mewah tapi hasil bersekutu dengan iblis yang harus menyediakan tumbal. Na'udzubillahimin dalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan itu. Dan terima kasih sudah menyimak alur filmnya. Saya admin dari Lensa 5. Pamit dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.